Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Ia mengatakan sebagian guru dari total 250 guru kelas 1 SD yang akan menjalani rapi tes telah dites dan dengan hasil satu orang reaktif COVID-19. Salah satu guru yang dinyatakan reaktif tersebut telah dibawa ke Puskesmas di Kecamatan Cimahi Utara untuk menjalani tes usap. Ia mengatakan rapi tes dilakukan kepada guru SD kelas 1 di sekolah swasta atau negeri yang terdiri dari 2 atau 3 orang guru dari 115 sekolah swasta dan negeri yang ada di Kota Cimahi. Bulan imunisasi anak sekolah direncanakan digelar pada September lalu, namun hasil uji usap yang dilakukan kepada 500 orang guru, terdapat 19 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga kegiatan ditunda. Rapi tes untuk guru kelas 1 di semua SD, SD negeri dan swasta, kurang lebih ada 115 SD negeri dan swasta. Masing-masing SD itu ada 2 orang, ada 3 orang, tergantung dari berapa rombol tiap SD. Total targetnya adalah 250 guru. Ibu guru, bapak guru yang hari ini direpit, yang kelas 1 itu adalah bapak dan ibu guru yang akan ditugaskan mendampingi para siswa dalam kegiatan bias, bulan imunisasi anak sekolah. Selanjutnya, rencana kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Oktober, namun pada bulan tersebut terjadi peningkatan kasus COVID-19. Harjona berharap pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dapat terrealisasikan dan tidak dilewatkan oleh para siswa.